Hai guys berjumpa kembali dengan Sanggar Lapina disini saya akan membuat bentuknya makeup yang bentuknya seperti berbi nah seperti ini ya guys gimana caranya saya bikin seperti ini keep on watching ya pertama-tama aku semprot air minerale dari make ya teman-teman semprotkan semua wajah lalu setelah itu aku kasih primer nya dari move nah seperti ini ya aku ngambil jenisnya yang untuk semua jenis kulit ya teman-teman seperti ini lalu dioleskan semua wajah nah setelah itu saya oleskan ini apa mixing fondi ke seluruh wajah ya teman-teman sampai gini pokoknya diratakan ya seperti ini ya teman-teman setelah itu kita tap-tap pakai spon yang udah sponnya spon lembab ya dari real teknik ya teman-teman kadang bedak mahal kalau sponnya murah juga enggak itu enggak masuk nah setelah itu aku apply ini untuk shading hidungnya pakai negro 02 krayolan ya nah setelah itu setelah kelar pakai shadingnya tadi itu kita rapikan tap-tap pakai spon yang kecil seperti ini dari real teknik ya teman-teman karena mempermudah kerja kita pelan-pelan aja sampai benar-benar terbentuk nah seperti ini ya teman-teman nah lalu untuk shading shading blush on dalamnya ini aku pakai dari lipstick Wardah nomor 10 ya teman-teman kita oleskan seperti ini nah lalu dirapikan diratakan nah pakai spon yang kecil ya teman-teman oh iya teman-teman spon itu untuk bawah mata sendiri yang buat highlight dan untuk ini shading sendiri dan untuk blush on sendiri jadi ada tiga macam ya teman-teman nah seperti ini kita rapikan lalu untuk highlight di bawah matanya ini aku memakai make up forever ya teman-teman lalu ditap-tap pelan-pelan seperti ini di bawah mata nah begini ya teman-teman bawah mata dagu semua yang penting pelan-pelan aja ditap-tapnya sampai merata ke seluruh wajah ya teman-teman nah setelah kelar pasang highlight nya tadi baru kita bubuhkan bedak dari untuk backing nya dari channel ya teman-teman untuk darah yang terang-terangnya ini aja kayak di bawah ujung hidung di atas hidung terus di bawah pipi itu ya nah untuk daerah gelap-gelapnya bedak taburnya pakai ultima tuh 006 golden biggie ya teman-teman seperti ini tuh kita tap-tap nah begini ya teman-teman tuh setelah kelar bedak tabur tadi kita sabukan pakai kuas sampai biar kelihatan benar-benar menempel dan tidak mudah berminyak setelah itu baru kita sabukan lagi bedak itu untuk mengunci bedak MAC nah seperti ini ya teman-teman lalu setelah bedak MAC aku itu apply bedak run kosmetik yang nomor R11 ya teman-teman untuk di bawah mata nah seperti ini tap-tap sampai benar-benar merata ya teman-teman lalu untuk base acidonya aku ini pakai maybelin ya teman-teman untuk warna acido transisinya aku pakai dari produk Ines ya Ines kosmetik lalu kita baurkan pelan-pelan nah seperti ini diputer-puter nah ini ya teman-teman begini caranya nah untuk di atasnya aku kasih acido warna putih biar kelihatan terang ya teman-teman seperti ini lalu untuk lem bulu mata aku pakai expert ya Lalu ini seperti ini di selamat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!